Empat anggota klub Moge asal Bandung jadi tersangka pengeroyokan dua prajurit TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bagaimana memastikan proses hukum berjalan sepenuhnya untuk para tersangka? Sudah bergabung dua narasumber di Kompas Petang secara virtual. Yang pertama ada Humas Harley Owners Group Siliwangi Bandung Chapter, Epri Yanto, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rengkuti. Selamat sore, Bung Epri. Bung Rai? Selamat sore. Saya ke Bung Epri dulu. Bung Epri tadi sudah bilang, kami secara mewakili, Anda mewakili dari Harley Owners Group Siliwangi Bandung Chapter bilang akan menghormati proses hukum. Jadi tentu memantau betul dong proses penyidikan saat ini berjalan sudah nambah jadi empat orang? Betul, iya. Bung Epri? Ya, halo? Ya, suara saya terdengar dengan baik? Sangat baik. Sudah nambah jadi empat orang, artinya akan tetap menghormati proses hukum kalau kemudian ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti ada intervensi atau jangan-jangan nanti berhenti di proses penyidikan saja. Tidak akan ada putusan yang jelas yang tentu adil juga bagi korban begitu. Baik. Yang perlu disampaikan pertama adalah kita menyampaikan atau Harley Owners Group menyampaikan bahwa kita mentaati proses hukum yang saat ini sedang berlaku. Nah, dibuktikan dengan adanya dua tersangka di awal dan penambahan lagi ada dua tersangka baru yang pada saat pengembangan memang ditemukan bukti-bukti baru. Jadi, kita tetap mengikuti, kita juga tetap mematuhi proses-proses yang sedang dijalankan oleh pihak berwajib dalam hal ini tentunya adalah pihak kepolisian atau dari polres setempat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Bung, ini kan biasanya punya klub ya, jadi mungkin itu kami orang awam yang nggak punya moge tentu sulit memahaminya. Tapi biasanya kalau mau tur, itu ada semacam briefing nggak sih bilang kita tetap harus mematuhi aturan lalu lintas, menghormati para pengendara lain, pengguna jalan lain gitu? Oh ya, itu setiap klub apapun dalam motor besar tentunya setiap kali akan melakukan kegiatan turing itu pasti akan ada briefing. Akan ada juga namanya itu safety riding dan sebagainya, itu adalah pembekala. Nah, yang perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan di seluruh Indonesia, bahwa Harley Owner Group sendiri dalam satu ADART untuk menjadi member, yang paling pertama adalah calon peserta atau calon member harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Nah, kembali lagi terkait masalah yang terjadi atau insiden yang terjadi kemarin, murni insiden dan itu adalah murni individu. Jadi, saya perlu sampaikan di sini, saya tekankan bahwa itu juga bukan bagian cerminan dari organisasi, seperti itu. Oke, bukan bagian cerminan dari organisasi. Maka saya mau tanya, ini beredar betul di media sosial. Bagaimana Anda menanggapi judgment beberapa pihak yang menyebut ini arogansi dari Moge, kalau sudah di jalan pengendara lain minta minggir begitu? Apa tanggapan Anda? Iya, stigma itu mungkin nggak hanya hari ini atau dengan adanya kejadian di Bukit Tinggi. Jadi, saya kira kejadian ini atau stigma ini kan memang sudah melekat dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum kejadian ini. Jadi, ya memang sudah seperti itu. Kebetulan di Bukit Tinggi pada saat kita melakukan kegiatan ini, kemarin terjadi insiden. Semakin memperburuk, saya rasa seperti itu. Tapi, kalau dari kami sendiri, perlu disampaikan dari klub, saya sampaikan bahwa itu bukan cerminan dari organisasi. Karena itu betul hanya individual saja. Seperti itu, Mbak. Oke, Bung Roy, kalau sebagian pihak di media sosial tidaknya bicara, ini arogansi atau sampai ke tingkatan judgment, ini arogansi dari para pengguna motor gede, menurut Anda seperti apa? Saya kira itu penilaian yang tidak berbeda. Dan Bung Roy, itu kan sudah menyerahkan. Halo, Bung Roy. Bung Roy, mohon maaf. Mohon diperbaiki headset Anda atau headphone Anda. Nah, sudah terdengar dengan baik. Ya, saya pikir itu bukan penilaian yang berlebihan ya. Tadi juga Bung Adianto sudah mengatakan bahwa stigma itu sebetulnya sudah lama dilekatkan kepada grup-grup mode gitu. Tapi juga harus kita akui bahwa praktek-praktek seperti itu terkadang seperti mendapat legitimasi juga dari aparat keamanan gitu ya. Tidak jarang kita menemukan kadang-kadang mereka di, apa namanya itu ya, diberi semacam fasilitas, bahkan dijagain ya. Di depan kadang-kadang ada aparat yang menjaga, memberi peluang supaya kelompok-kelompok MOGE ini untuk mendapatkan akses jalan yang lebih luas dan seterusnya. Tentu ini semua menurut saya ya menjadi koreksi yang mestinya berulang-ulang ya. Baik kepada grup organisasi MOGE gitu ya, termasuk di dalamnya soal kemungkinan adanya perlakuan istimewa yang diberikan oleh kata-kata lah ya aparat ketika hukum atau aparat keterkipan terhadap mereka yang mempergunakan MOGE di jalanan. Harus kita ketahui kan beberapa pelindung dari grup-grup MOGE ini kan juga adalah aparat-aparat gitu ya. Misalnya seperti kita ketahui mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi juga banyak yang itu tergabung di dalam grup-grup MOGE ini gitu. Sehingga kadang-kadang memang ya seperti mungkin ya, saya nggak tahu, mereka merasa mendapat semacam apa istilahnya ya, keistimewaan tersendiri gitu. Yang tentu saja kalau dicari di ADRT-nya, di aturannya nggak mungkin ada gitu. Nggak mungkin dibuat di dalam ADRT bahwa grup MOGE mendapat perlakuan istimewa gitu. Grup MOGE bisa dapat menggunakan fasilitas jalan setengah dari jalan gitu. Nggak mungkin ada. Grup MOGE itu pasti di dalam aturannya disebut aturan atyektif lalunitas ya kan, macam-macam dan sebagainya. Tetapi, aturan-aturan seperti tadi disebutkan oleh Bung Apriyanto, itulah yang kadang-kadang kita ketemukan di dalam. Jadi sebabnya nggak konek nih, antara aturan yang tercetak, aturan yang tertulis. Aturan tertulis dengan realitanya gitu ya? Iya, dengan praktek-praktek yang sebenarnya ditemukan oleh kesehatan rakyat itu. Nah pertanyaannya kepada Bung Apriyanto, mengapa itu nggak bisa sepertinya konek antara aturan yang bagus ini dengan praktek-praktek yang umum terjadi di lamanan? Itu satu hal, Bung Rai. Saya juga mau tanyakan soal, Anda sebut tadi ada fakta bahwa ada perlakuan istimewa, ada fakta bahwa grup ini atau anggota grup ini seringkali mendapatkan perlakuan istimewa ketika bersentuhan dengan hukum. Spesifik soal kasus ini, betul ada, bisakah kita khawatir jangan-jangan ini nggak akan sampai ada putusan, ada narasi kita sudah berdamai, maka itu juga menghentikan proses hukum. Anda juga melihatnya demikian? Iya, kalau proses hukumnya saya nggak, kalau murni melihat proses hukumnya saya tidak melihat ada pintu itu dihentikan ya. Kalau murni, kecuali ya si korban tiba-tiba menarik laporan, itu hal lain gitu. Oke. Nah, tapi kalau tidak ada penarikan itu, tidak ada pintu menurut saya laporan itu berhenti gitu. Itu pertama gitu ya. Tapi apakah mungkin ini sampai ke pengadilan, ya kita tunggu, kita lihat sama-sama juga gitu loh kira-kira. Karena kadang-kadang ya peristiwa demi peristiwa di Indonesia ini begitu cepat berlangsung, sehingga peristiwa-peristiwa yang lama juga kadang-kadang sudah bisa ditempatkan gitu. Tapi kalau lihat pertimbangan hukumnya, menurut saya sih tidak ada alasan yang kuat untuk menurutkan kasus ini berhenti di tengah jalan. Bu Roy, Anda sama meminta tanggapan Anda soal istilah ini. Kalau disebut, ini istilah yang muncul juga, di-backingin, ada backingnya kalau O.G itu. Jadi kalau berurusan dengan hukum, kerap kali ya nggak lanjut kasusnya. Anda sepakat dengan istilah itu, dengan kata itu? Saya sih belum, saya tidak tahu persis di mana kasusnya, tetapi kemungkinan itu juga memungkinkan menjadi tambahan persepsi buruk ya, negatif publik terhadap kelompok-kelompok O.G gitu. Tapi kalau terkait dengan kasus ini, nah kalau saya kira backing itu pun relatif nggak mungkin muncul. Karena kasus ini mendapatkan perhatian yang cukup luas dari masyarakat Indonesia gitu. Artinya harus kita lihat kasuistik nih gitu loh. Kalau mungkin dengan kasus-kasus yang lain, sangat mungkin itu terjadi gitu ya. Tapi kalau untuk kasus ini nampaknya agak sulit ya, untuk menghentikan kasus ini sampai ke pengadilan, gitu kira-kira. Karena tidak ada tentu yang terlihat bagi saya untuk menghentikannya di tengah jalan. Oke, kita nanti bahas. Sekalipun tadi ya, sorry. Sekalipun tadi misalnya, oh kami sudah minta maaf. Ya permintaan maaf itu institusi, tapi tindak pidananya sendiri tidak termampat. Proses sukunya tetap berjalan menurut Anda ya? Betul. Tindakan praktek ininya ya, tindak pidananya nggak bisa dimaafkan dengan permintaan maaf seperti itu. Baik. Bung Epri, Bung Rai nanti kita akan lanjutkan. Karena ini akan bukan kasus pertama yang terkait atau melibatkan anggota dari klub motor-motor gede. Jadi kita akan bicara kira-kira nanti ke depannya, apa jaminannya ketika siapapun di muka hukum itu bersamaan kedudukannya termasuk juga anggota MOGE. Apakah itu realitanya terjadi? Sesaat lagi di Kompas Petang.